Tadi pagi babab ada urusan apa sih sama Bang Ojok? Sampai Bang Ojok gak bisa jemput Yeyen? Kenapa sih? Jam, ya. Kamu tau gak Bang Pandu ada rasa atau gak sama Yeyen? Ada. Bang Pandu suka sama Yeyen? Nah kalau itu mau gue gak tau. Hmm, ay kamu gimana? Tadi pas saya tanya, kamu tau gak Bang Pandu ada rasa atau gak sama Yeyen? Kamu jawabnya ada. Ya maksud gue Pandu itu kan manusia. Pasti ada rasanya. Ya gak harus rasa sayang juga, gak harus rasa suka. Ada rasa kesel, rasa marah, rasa apalah. Kalau kayak gitu, terus Bang Pandu ke Yeyen kira-kira rasa apa ya? Gak tau. Emang gak pernah cerita. Gak sih sih inget gue. Emang kenapa sih? Ya, soalnya saya gak suka kalau Bang Pandu deketin Yeyen. Kalau Bang Pandu ada rasa sama Yeyen. Saya takut jadi ngerusak hubungan pertemanan saya sama Bang Pandu. Ya jangan lo rusak. Masalahnya saya kurang setuju kalau Bang Pandu deketin Yeyen. Saya pengennya Yeyen itu sama orang yang lebih mapan. Jangan kayak tukang ngoyek juga sama kayak saya. Siapa dong? Ya gak tau. Mungkin teman kerjanya. Atau mungkin juga bosnya. Pokoknya mah orang kantoran. Si Pandu itu ngoyek cuma sementara, Tis. Dia nyambi cari lowongan. Biar bisa kerja kantoran. Jadi kamu ngedukung kalau Bang Pandu deketin Yeyen. Selama niatnya baik, gue mau ngedukung-dukung aja. Jangan, Yuli ngelepon. Emang kenapa kalau Yuli ngelepon? Kalau dia nanya kenapa tadi pagi kamu ngelepon terindihayaan gimana? Jangan selujuan dulu. Siapa tau aja, Anto lagi yang ngelepon. Oh iya ya. Kenapa saya gak kepikiran ya? Halo Anto. Ini ibu, bab. Yuli yang ngelepon. Yaudah jawab. Kalau ngomongin Yeyen gimana? Ya tinggal lo jawab. Jawab apa? Bab? Halo? Kok diem aja sih? Maaf ibu, kirain. Anto yang ngelepon lagi. Hei, ternyata ibu. Emang kenapa kalau ibu? Gak apa-apa. Yaudah, bab, tolong pulang sekarang ya, bab. Mau ngapain? Mau bantuin beberes rumah, biar gak jadi saran nyamuk. Iya. Uh, main apa sih, nak? Mueing, mueing, mueing. Mueing. Nih kebukaan nih, kebukaan di sini, nih. Ini gue juga. Ngelepon lagi yuk. Nonton apa tuh, ibu? Nonton apa tuh, ibu? Nonton FTP. Paling nanti ada lagi sore, jam tiga. Kalau sekarang ini, jatahnya FTP. Eh, wis, kalau gitu, bapak ngijar dulu ya. Iya, pak. Oh iya, anu bu. Tadi bagas minta dibelikan susu. Tapi bapak gak ngerti, susu yang bagus buat bagas itu apa? Tolong ibu beliin ya. Boleh, duit deh. Nyalah, duit belanja yang bapak kasih kemarin gak ada sisa, dong. Enggak. Kok bisa? Uang seratus ribu habis dalam waktu dua hari untuk asupan makan tiga orang. Masalahnya, pak, harga-harga sekarang lagi pada naik. Ibu beli cabai merah lima ribu, cuma dapet porsi seperti beli cabai tiga ribu. Bawang merah, bawang putih, bahan-bahan lainnya, yuk sama. Wah, makanya, pak, duit seratus ribu gak cukup buat dua hari. Kalau buat beli vitamin cukup gak? Ayah buat apa beli vitamin? Bukan buat ayah, buat Fani. Fani sakit? Tadi pagi baru bersin-bersin. Tapi itu udah tanda-tanda mau sakit, bun. Makanya ayah mau beliin vitamin supaya imun tubuh Fani kuat. Ya mudah-mudahan bisa menangkal sakit. Soalnya sekarang lagi musimnya demam berdarah. Kalau gitu Fani harus dibeliin susu ya. Eh, kalau buat imun butuhnya itu vitamin, bukan susu. Ya wis, kalau gitu beli susunya nanti aja. Nanti kapan? Ya nanti kalau ada uangnya. Bapak kan sekarang mau ngider. Pasti sore, Bapak dapet uang hasil penjualan ketoprak. Gak perlu nunggu nanti-nanti. Nanti sore juga bisa beli. Tapi kan Bapak udah tau, sore ini tuh ketoprak Bapak laku berapa piring. Kalaupun laku banyak, kan Bapak harus sisihkan. Untuk modal ketoprak besok. Sisanya kan harus Bapak bagi lagi. Untuk belanja ibu, untuk kebutuhan rumah. Nanti kalau ada sisanya lagi, baru bisa buat nambahin beli susu gitu loh. Kalau gitu, hari ini jualannya Bapak harus habis. Bapak sih maunya kayak gitu, Bu. Tapi keinginan sama realita di lapangan, itu suka bertolak belakang. Melatilah Bapak iki. Kok yuk pasrah begitu tau, Pak? Gimana jualannya bisa laku kalau pesimis begitu? Bapak bukan pesimis, tapi realistis. Memang, Pak. Rejeki itu pasang surut, bisa rame, bisa seti. Tapi selama Bapak berusaha, pasti jualan Bapak bisa habis. Ingat loh, Pak. Kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil. Apalagi dirawa bebek sama rawa itik. Ketoprak Bapak nggak ada saingan loh. Harusnya bisa habis yuk, Pak. 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 Jadi nggak ada alesan jualannya Bapak iki nggak habis. Semangat, Pak Pak. Ibu bantu doa dari rumah, biar ketopraknya Bapak iki habis terus setiap hari. Semangat. Ibu mau ikut Bapak Yidr? Nggak. Bunda mau ke warung buar, beli susu. Vitamin? Mending beli susu aja dulu. Nggak, vitamin dulu aja. Susu kan juga mengandung vitamin ya. Ada vitamin A sama vitamin D. Jadi lebih baik beli susu kan. Protein, salin, ralanya dapet. Vitaminnya juga dapet. Iya. Bun, pergi jangan lama-lama. Ayah kangen. Bukan. Sebentar lagi ayah mau berangkat ke kampus. Sekali jumpa tadi sana. Sampai. Assalamualaikum. Bibu. Waalaikumsalam. Jangan kencang-kencang. Anto baru aja tidur. Maaf. Bab, ayo kita langsung berberes. Bumpung Anto lagi tidur ya. Tadi pagi kan udah. Kenapa sekarang berberes lagi? Tadi bab BRT kesini ngasih himbawan. Sekarang ini kan lagi musim hujan. Jadi kita harus sering berberes. Jangan sampai ada barang yang bisa nampung air. Jadi nggak jadi sarang nyamuk. Kamu diberesin apa aja? Ya semua. Dari teras, ruang tengah, sampai dapur. Bab semua yang beresin? Udah dibilangin. Jangan kencang-kencang. Anto lagi tidur. Maaf. Bab semua yang beresin? Ya enggak. Bagi dua sama bibu. Bab bagian depan. Bibu bagian dalem ya. Ya. Duk. Gimana kabar? Baik. Agak baik. Kenapa sih? Lagi sakit? Lagi bete. Bete kenapa? Lu datengnya lama banget. Emang udah nunggu lama ya? Iya. Berapa lama sih? 20 menit. Ya Elandu, itu mah sebentar. Sebentar buat lu? Belum tentu sebentar buat gua. Dalam 20 menit, gua bisa mendapetin satu penumpang. Ya. 10 ribu tuh lumayan. Sorry. Gua tadi beberes rumah dulu. Bibi udah beberes dalemnya? Udah dong. Kok cepat? Iya lah, kan cuma perlu ngegebras karpet sama nyapu lantai doang. Ibu kenapa duduk di bangku? Emang enggak boleh? Daripada bibu duduk di bangku, mendingan bantuin babab nyapu. Emang babab belum beres? Yang lain udah bersih, tinggal nyapu aja. Sama sekalian bab, dicek ada sisa genangan air, bekas hujan semalam atau enggak. Kalau ada, itu perlu digebras. Sama cek juga nih semua. Ada yang bisa jadi sarang nyamuk atau enggak. Kalau ada, itu harus diberesin. Ya bantuin, Atu. Ih, itu kan jatah babab. Jatah bibu kan udah kelar. Eh, iya. Tadi pagi babab ada urusan apa sih sama Bang Ojo? Sampai Bang Ojo gak bisa jemput Yeyen? Hmm, 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 hmm. Kenapa sih? Ini debu. Gatel. Kalau hidungnya gatel, kena debu, harusnya bersin, bukan malah batuk. Eh, tadi yang gatel mulut, terus pindah ke hidung. Babab ada yang disembunyiin ya? Enggak. Udah deh, enggak usah ngeles. Bibu tuh jadi istri babab udah lama. Bibu udah hafal gelagat babab. Kalau ada yang disembunyiin kayak apa. Ini kalau gugup gini, pasti ada yang disembunyiin nih. Udah ngaku, tadi pagi ada urusan apa babab sama Bang Ojo? Enggak ada apa-apa. Terus kenapa Bang Ojo gak bisa antren Yeyen? Bang Pandu yang mau jemput Yeyen. Nah, kenapa? Ya, mungkin butuh uang. Kalau butuh uang, Bang Ojo juga butuh uang. Sebenernya ada alasan lain apa enggak? Kurang tahu. Ibu curiga deh. Jangan-jangan Bang Pandu ada rasa lagi sama Yeyen. Babab juga curiga. Jangan-jangan Bang Pandu punya rasa ke Yeyen. Nah, Bab, biar kita gak curiga. Mending Babab pastiin Bang Pandu beneran ada rasa sama Yeyen atau enggak? Adalah, rasanya sedih. Umur udah kepala tiga. Harusnya tuh hidup udah mapan. Lah ini, hidup masih luntang-lantung aja. Enggak ada kerjaan tetap. Emang Ojo cuma sampingan? Tetap sih. Cuma buat sementara. Sambil cari-cari kerjaan yang lain. Nah, kebetulan nih, gue mau nawarin kerjaan buat lo. Apaan? Jadi reseller, deodoran, air tawas. Mau gak? Tuh, cuh lo. Lo serius? Serius lah. Gue udah ngambil banyak botol dari supplier. Makanya gue nawarin lo. Lo mau join gak? Enggak ada. Makasih. Bibu! Babab udah selesai nyepunya. Si Babab jangan kencang-kencang. Kan Bibu udah bilang, Anto lagi tidur. Ya terus gimana cara manggilnya? Kalau Babab gak teriak. Ya kan bisa. Babab masuk dong ke dalam samperin Bibu. Sekalian taruh itu sapunya. Ya udah. Sekarang kan Bibu udah terlanjur keluar. Jadi Babab gak usah nyamperin Bibu. Sekalian nih, nitip sapu. Emang udah beres semuanya, Bab? Udah. Lantainya udah babab sapu. Sisa genangan airnya udah babab gebras. Terus babab juga udah ngecek. Gak ada tempat yang bisa dijadikan serang nyamuk. Ya udah. Ya udah kalau kayak gitu. Babab langsung ngojek. Eh, jangan lupa yang tadi. Tadi apa? Tadi apa? Tidak pandu. Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rangkaaaat. Mau beli apa? Mau beli telur seperempat? Sebentar. Buar, Bu Amina. Iya. Ini telurnya seperempat delapan ribu. Bu Enda mau beli apa? Susu. Itu di lemari es. Ini pas ya. Terima kasih. Sama-sama. Oh, Bu Amina minum susu itu juga. Baru mau. Bu Amina minum susu ini juga. Udah lama. Oh, gitu. Kenapa gak beli di supermarket aja? Kalau lagi belanja di warung saya, jangan ngomongin warung lain. Ini supermarket, bukan warung. Supermarket juga warung. Bedanya dia lebih lengkap, lebih besar, sama berasnya aja. Iya sih. Tapi maksud saya ngomong begitu sama Bu Enda, karena mau ngasih tau, kalau di supermarket, susunya lagi diskon. Diskon paling gak seberapa. Sayang ongkos dan waktu kesana. Mending beli di saya. Gak perlu ongkos dan buang-buang waktu. Ini diskonnya gede, Bu Ar. 50%. Yang bener, Bu? Bener. Kan kemarin saya abis dari sana. Banyak yang beli gak? Banyak dong. Kan diskonnya gede. Ya, kalau sekarang beli masih ada gak ya? Bu Enda ngapain tanya-tanya? Kan udah beli di saya. Buar. Transaksi jual beli itu terjadi kalau saya udah memberikan uang ke Buar. Ini kan belum. Jadi, Bu Enda patah beli. Apa-apa-apa? Bipu. Bipu. Iya. Eh, anak Bipu udah bangun. Mau tidur lagi apa enggak? Gak mau. Terus Anto maunya apa? Main. Yaudah, Anto main dulu di sini ya. Bipu mau siap-siap masak buat makan siang ya. Oke. Ibu. Ibu. Iya. Iya, nak. Liat ada banyak semut. Ya Allah, kok Anto disemutin? Aduh, jangan, nak. Nanti kamu bentol-bentol. Aduh. Aduh, yuk. Kita keluar aja, yuk. Yuk. Aduh, yuk. Aduh, yuk. Aduh, yuk. Aduh, yuk. Terima kasih.